A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ada satu surat di dalam Al-Quran Singkat Namun padat Singkat Namun kata Al-Imam Shafi'i Kalau Allah tidak menurunkan surat lain Untuk bukti atau hujjah bagi manusia Selain surat ini Sungguh cukup surat ini Walaupun kalimatnya sedikit Hurufnya sedikit Ayatnya pun sedikit Surat Yang sudah kita hafal bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Surat Al-Asr Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan kalimat Wal-Asr Demi waktu Bahwa manusia itu pasti dalam kerugian Kecuali mereka yang beriman Kecuali mereka yang beriman Menasehati dalam kebaikan Lagi menasehati dalam kesabaran Namun Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kerap bersumpah Dan Allah tidak pernah bersumpah Kecuali dengan sesuatu yang sangat besar Dan Allah di ayat itu bersumpah dengan waktu 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 Ikhwata Merupakan Hal yang paling diperhatikan di dalam Islam Otomatis kita sebagai manusia Sebagai muslim Wajib memperhatikan waktu-waktu kita di dunia ini Karena Waktu kita Kehidupan kita Waktu kita Ya umur kita Kita Adalah kumpulan hari-hari Al-Imam Hassan Al-Basri Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Ya Bna Adam Innama Anta Ayyam Wahai manusia Kata Hassan Al-Basri Kalian ini Hanya kumpulan hari demi hari Fa'idha zahaba yaumun Zahaba ba'adak Kalau sudah berlalu satu hari Maka Sebagian anggota tubuhmu pun telah berlalu Itulah kita manusia Bapak-bapak sekalian Para jamah Jumat yang dimolehkan oleh Allah Umur kita Ya waktu Kehidupan kita Ya waktu Makanya di dalam Islam Perhatian Islam Terhadap waktu Begitu besar Allah tidak ingin Adanya seorang Muslim Menyanyiakan Waktu Buktinya ya khawatah Ibadah yang Paling luar biasa Dalam Islam Itu sangat Berkaitan erat Dengan waktu Salat Salat Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Salat itu adalah Kewajiban yang Sudah ada Waktu Waktunya Kata Allah Waktu Bahkan Rasul S.A.W Dalam hadith Ibn Mas'ud Ditanya oleh Seseorang Amal apa yang Paling dicintai oleh Allah Apa jawaban Rasul Kita S.A.W Assalatu Fi Waktiha Salat Di Waktunya Waktu Bahkan Banyak sekali Amal-amal yang Besar dalam Islam Itu selalu Berkaitan dengan Waktu Haji Berkaitan dengan Waktu Zakat Berkaitan dengan Waktu Puasa Berkaitan dengan Waktu Masa indah Untuk seorang Wanita Berkaitan dengan Waktu Ini semua Adalah perhatian Islam Untuk waktunya Seorang Muslim Makanya para Ulama mengatakan Bahwa Jika seseorang Sanggup menjaga Kewajiban-kewajibannya Tepat pada Waktunya Maka Bukan hanya Kebaikan Akherat yang Dia dapatkan Tapi karakter Kedisiplinan Tepat waktu Juga akan Dia dapatkan Karena itulah Islam Membangun Jiwa Seseorang Agar lebih Disiplin Dengan waktu Waktunya Kenapa Karena waktu Merupakan Ni'mat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Orang-orang Yang sekarang Mungkin menyesal Di bawah Kuburannya Orang-orang Yang mungkin Menyesal Di alam Barzakhnya Mereka Yang mereka Butuhkan Adalah Waktu 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 Mereka Untuk Bisa Kembali Ke dunia Dikasih Waktu Lagi Di dunia Agar Beramal Bahkan Orang-orang Yang tidak Beramal Orang-orang Yang tidak Beramal Mereka Begitu Malaikat Maut Ingin Ingin Mengambil Nyawanya Yang pertama Mereka Sayangkan Berikan Saya Waktu Agar Saya Beramal Subhanallah Waktu 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 ini Ni'mat Dari Allah Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Akan bertanya Tentang kita Kepada kita Tentang Umur kita Rasulullah Bersabda Tidak Akan Bergerak Dua kaki Seorang hamba Di hadapan Pengadilannya Allah Sampai Ditanya Sama Allah Akan Umurnya Dimana Dihabiskan Umurnya Umur itu Waktu Umur itu Adalah Detik Menit Jam Hari Pekan Bulan Tahun Itu umur kita Dan itu Akan ditanya Seluruhnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Akhwata fiddin Azakumullah Pada sebuah hadith Rasul kita Alayhi Salatu Wasalam Atau pada Sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Menghukum Para orang Orang Kufar Itu karena Mereka Selalu Menyenyakan Waktu Yang telah Diberikan oleh Allah Waktu Yang mereka Dapatkan Mereka Gak pernah Pakai Untuk Menambahkan Amal Mereka Di hadapan Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Orang-orang Kufar Bukankah Kami Kata Allah Telah Memanjangkan Umur Kalian Namun Kalian Tidak 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 Mengingat Allah Kalian Tidak Salat Juga Kalian Tidak Lebih Baik Juga Datang Kepada Kalian Pemberi Peringatan Sekarang Karena Dia Tidak Allah Allah Itu Telah Memberikan Uzur Kepada Dia Selama 60 Tahun Maka Setelah 60 Tahun Allah Tidak Akan Memberikan Uzur Dia Lagi Maksud Hadith Ini Adalah Kalau Sudah 60 Tahun Masih Tidak Benar Juga Allah Tidak Kasih Uzur Kalau Udah 60 Tahun Udah Memiliki Waktu Yang Begitu Banyak Untuk Beramal Dia Tidak Beramal Allah Tidak Uzur Kalau Dia Menunda Taubat Dilewati Umur 60 Tahun Allah Tidak Memberikan Uzur Untuk Itu Ini Berkaitan Dengan Umur Dan Waktu Jawa Sekali Makanya Kaum Salaf Mereka Adalah Orang Orang Yang Paling Betul Faham Tentang Waktu Hasan Al-Basri Mengatakan Adrok Saya Pernah Menemukan Orang Orang Semangat Mereka Menjaga Waktu Itu Sama Dengan Semangat Kalian Menjaga Harta Dan Peluang Bisnis Kalian Sebagaimana Kita Sebagai Laki-laki Kalau Melihat Peluang Bisnis Kita Semangat Kita Ingin Manfaatkan Itu Semua Jangan Sampai Ada yang Terlewatkan Begitulah Mereka Dulu Para Salaf Menjaga Waktu Jaman Sekalian Makanya Sabda Rasul Sallahu Alayhi Wasallam Yang Mengatakan Pakailah Lima Sebelum Datang Yang Lima Salah Satunya Hayataka Qabla Mamatik Hidup Sebelum Matimu Sihataka Qabla Sakmik Sihatmu Sebelum Sakitmu Wa Faragaka Qabla Shugli Dan Waktu Luangmu Sebelum Waktu Sibukmu Datang Dan Masa Mudamu Sebelum Masa Tuhamu Datang Dan Kekayaanmu Sebelum Waktu Miskin Datang Dalam Sebuah Hadith Rasul Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ni'matan Magbulun Fihima Kathirun Minan Nas As Sihatu Wal Farag Terdapat Dua Ni'mat Banyak Orang Tertipu Dengan Ni'mat Tersebut Ni'mat Kesehatan Dan Ni'mat Waktu Luang Banyak Banyak Orang Gak Bisa Memanfaatkan Dua Ni'mat Ini Jamal Sekalian Ni'mat Sehat Dipakai Untuk Masyiat Ni'mat Waktu Luang Dipakai Untuk Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Ini Adalah Orang Orang Yang Tertipu Karenanya Ya Kota Kita Bisa Introspeksi Diri Bahwa Sering Sekali Kita Ini Membuang Waktu Sering Kita Gak Bisa Memanfaatkan Waktu Yang Telah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kita Dapati Banyak Orang Orang Begitu Banyak Membuang Waktu Ada Orang Orang Yang Sampir Setiap Harinya Berjam Jam Urusannya Sama HP Waktunya Terbuang Gak Dunia Gak Juga Akhirat Hanya Ngeliatin HP Buka Facebook Liat Video A Video B Debat A Debat B Fitnah A Fitnah B Liat Semua Video Sampai Video Porno Juga Dilihat Waktu Anda Hidup Hidup Kemana Anda Mau Bawa Hidup Ini Kalau Kita Gak Mampu Memanfaatkan Waktu Yang Telah Diberikan Oleh Allah Ada Orang Orang Yang Telah Juga Diberikan Ne'mat Waktu Oleh Allah Namun Dia Pakai Waktu Itu Berjam Jam Untuk Main Game Berjam Jam Megang HP Depan Komputer Depan Laptop Game Online Terus Berjam Jam Mulai Dari Anak Kecil Anak Anak Yang Selalu Ngabisin Waktunya Main Game Allah Juga Akan Tanya Dimana Waktunya Dia Habiskan Tentang Waktu Mudanya Saat Orang Tuanya Nunggu Baktinya Di Rumah Orang Tuanya Nunggu Manfaat Anaknya Orang Tuanya Nunggu Prestasi Anaknya Namun Anaknya Menghabiskan Waktunya Dengan Main Game Walah Dunia Walah Akhirat Gak Bermanfaat Untuk Orang Tua Gak Bermanfaat Untuk Dirinya Waktu Ini Berjalan Namun Anda Tetap Diam Ingat Waktu Anda Hidup Anda Bahkan Bapak-bapak Sekalian Mungkin Juga Bapak-bapak Ngeliat Miris Pada Saat Yang Banyak Ngabisin Waktu Nge Game Online Itu Justru Orang Orang Yang Jenggotnya Banyak Warna Putih Anaknya Banyak Ada Istrinya Ada Keluarganya Namun Dia habiskan Waktunya Main Game La Ilaha Ilallah Dia lupa Bahwa ada Anak yang juga Ingin Diajak Main Sama Dirinya Dia lupa Bahwa di rumah Ada istri Yang menunggu Kasih Sayangnya Yang mau Curhat Sama Dirinya Dia lupa Waktu Itu Mahal Waktu Ini Pemberian Yang gak Bisa Dikembalikan Bapak Sekalian Kalau Udah Berlalu Dia Akan Berlalu Jauh Waktu Anda Hidup Anda Maka Sadar Dan Bangun Lah Kita Bahwa Waktu Kita Ini Mahal Bapak Sekalian Waktu Ini Kalau Kita Gak Bisa Managenya Kita Akan Habis Dimakan Waktu Makanya Jangan Sampai Trompet Sangka Kala Dari Malaikat Itu Yang Justru Membangunkan Kita Dari Kehilafan Kita Sebagaimana Orang Kafir Yang Telah Diceritakan Oleh Allah Dalam Surat An-Nazi'at Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Begitu Orang-orang Kufar Melihat Keadaan Di Hari Kiamat Mereka Mengatakan Begitu Mereka Melihat Adanya Hari Kiamat Semuanya Runtuh Semuanya Hancur Begitu Mereka Melihat Bagaimana Dunia Ini Diganti Jadi Isinya Neraka Sirat Pengadilan Allah Mizan Timbangan Mereka Mengatakan Sepertinya Kita Dunia Ini Di Dunia Waktu Itu Hanya Beberapa Jam Allah Akbar Padahal Di Antara Mereka Ada Yang Umurnya 60 Tahun Di Antara Mereka Di Dunia Ada Yang Hidup 70 Tahun Di Antara Mereka Ada Yang Hidup 80 Tahun 90 Tahun Dan Seterusnya Namun Begitu Kesadaran Mereka Itu Kembali Mereka Mengatakan Sepertinya Kita Di Dunia Hanya Hidup Hidup Di Sore Harinya Saja Makanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Beliau Mengatakan Membuang Waktu Itu Lebih Parah Daripada Kematian Karena Membuang Waktu Di Dunia Itu Memutuskan Tali Hubungan Kita Dengan Allah Dan Hari Akhirat Namun Kalau Kematian Itu Hanya Memutuskan Diri Kita Dengan Kehidupan Dunia Maka Jaga Waktu Kita Karena Waktu Kita Adalah Kehidupan Kita Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman 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 Ar-Rahman